Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, mengatakan Presiden Jokowi sudah mengantongi nama calon Presiden Capres yang didukung di Pilpres 2024. Hal ini dibocorkan Gibran Raka Bumingraka setelah mendatangi pertemuan silaturahmi dan makan siang relawan Presiden Jokowi di rumah makan Telaga Sampireun Kramat Kuitang, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023. Udah, Jokowi kantongi Capres yang didukung, ujarnya kepada wartawan. Namun, Gibran Raka Bumingraka tidak mengungkapkan ciri-ciri bakal Capres yang akan didukung Jokowi. Pernyataan putra sulung Jokowi itu pun mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. PKB dan Pan angkat bicara soal dukungan Jokowi tersebut. PKB yakin Jokowi cenderung dukung Prabowo. Sekjen DPP PKB, Daniel Johan, mengatakan pihaknya yakin dukungan Jokowi itu jatuh kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Tapi ini kan hanya tebak-tebak menghibur, ungkapnya, Jumat, 28 Juli 2023. Meski begitu, ia masih ragu Jokowi akan membuka arah dukungannya ke publik. Rasanya belum tentu seperti itu juga, kita tunggu saja, jelas Daniel. Pan anggap sinyal ke Prabowo. Senada dengan PKB, Pan juga menilai Jokowi menunjukkan sinyal dukungannya cenderung ke arah Prabowo Subianto. Selain itu, Pan menganggap Jokowi juga memberi sinyal dukungan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!